Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 kalau di sini di perusahaan di kendaraan sebagai apa driver driver sudah berapa lama kan kerja di perusahaan ini satu minggu satu minggu berapa enam perusahaan apa JPM JPM Sam lalu kejadian ini kronogisnya akan seperti apa ada tanda-tanda dari kendaraan sendiri jalan aja gitu habis hujan sorenya mungkin ahli cin gitu ya tapi kan kesana arah balik juga begitu lagi sama lebih parah ahli cin sudah ada sempat diperiksa kendaraan enggak udah seperti apa kenapa layak operasi atau tidak kendaraan sih lagi normal-normal aja mesin ini ya cuman kondisi jalan agak licin gitu sempat berarti dulu dimatikan diganjel di tengah-tengah perjalanan itu tengah tanjakan itu nah pas itu ada warga yang mau bantuin ngedorong dicoba kembali buat ditanjakin itu hatinya ngekuat leset akhirnya mundur mobil gitu nggak ketahan langsung mati ya iya langsung mati aja begitu baik surat-suratnya seperti apa saya surat-surat mobilnya ada di korlap jadi akan tidak dibawa yang untuk surat-suratnya dipegang bang sama koordinatornya ya kaitan dengan ban sutera masih layak atau tidak yang sebelah sih sebelah kiri ini udah ini minta ganti tapi sudah melaporkan pihak perusahaan nah ini sampai saat ini pihak perusahaan udah ada koordinasi koordinasi sih udah malam dari semalam juga sudah ada saya ngabarin dia bilang ya udah malam begini bagaimana pagi katanya datang untuk mengevakuasi truk tersebut keluarga bergotong royong menarik truk namun karena beban terlalu berat truk tak dapat dipindahkan segera pukul 14.30 mobil direct sampai di lokasi dan dalam waktu satu jam mobil truk berhasil dievakuasi dan saat ini truk tersebut berikut sopirnya dibawa ke unit lakalan tas pori sukabumi kota untuk dimintai keterangan dari desa sukamanis kecamatan kondampit asupriyatna LRTP melaporkan terima kasih terima kasih Terima kasih.